Halo guys, welcome back to our lesson, kita akan kembali belajar bahasa Inggris, yaitu dengan topik present continuous tense. Baik, present continuous tense ini adalah kalimat yang menyatakan kejadian yang sedang terjadi. Kita menggunakan present continuous tense untuk membicarakan tentang hal-hal atau kalimat-kalimat yang sedang terjadi. Untuk mengetahui present continuous tense, terlebih dahulu kita akan belajar subjek dan to be. Nah, di sini ada subjek I, you, they, we, she, he, in. Atau lebih gampangnya untuk mengingatnya adalah, are you, they, we, she, he, in. Nah, kemudian akan ada to be, am, are, dan is. Okay, so, subjek I, to be-nya adalah am, you, to be-nya adalah are, they, to be-nya adalah are, we, to be-nya adalah are, she, to be-nya is, he, to be-nya adalah is, it, to be-nya adalah it. So, I am, you are, they are, we are, she is, he is, it is. Okay, the next is, kita akan belajar tentang verb-ing-nya. Bagaimana kita mempelajari verb-ing-nya. Okay, the table shows that we form verb-ing-nya. Jadi, bagaimana kita membuat verb-ing itu. Okay, nah, most verbs, most verbs itu artinya kebanyakan kata kerja langsung ditambahkan dengan ing. Contohnya adalah walk, yaitu menjadi walking. Okay, next. Jika ada kata kerja verb-ing-nya, kata kerja yang berakhiran huruf e, maka dalam membuat verb-ing-nya, e-nya itu menjadi hilang. Baru kemudian ditambahkan dengan ing. Contoh kata adalah come menjadi coming. Okay, nah, yang ketiga, jika verbs ending in i, e, ya. Verbs ending in i, e, okay. Jika kata kerja berakhiran dengan huruf i dan e, maka i dan e-nya ini hilang. Berubah menjadi ye, ya, kemudian ditambahkan dengan ing. Ya, example, lie become lying. Okay, the next. Short verbs ending in a vowel, ya, plus a consonant. Nah, jika ada sebuah kata kerja atau kata-kata kerja yang berakhiran vowel, ya, kemudian ditambahkan dengan consonant. Okay, maka cara menembahkannya didobelkanlah consonant yang ada di belakang tersebut. Baru ditambahkan dengan ing. Contohnya ini adalah short verbs. Kata kerja pendek, run, kan gitu. Nah, disini ada you, yaitu vowelnya. N adalah konsonannya. Maka jika anda jumpa seperti ini, maka N atau huruf konsonan terakhir itu kita dobelkan. Okay, run menjadi running. Nah, ini kita ceritakan lagi untuk lebih lanjutnya. verb ing, spelling rules. Bagaimana rulesnya, aturannya. Listen, listening. Die, dying. Write, writing. Hope, hoping. Travel, traveling. Okay. Nah, here, make in forms of each word given. Okay. Nah, ini ada begin, rub, and etc. Okay. Cara membuatnya adalah di sini. Okay. Begin, become beginning. Rub, rubbing. Listening. Lying. Swimming. Studying. Happening. Getting. Using. Admiting. Trying. Deciding. Coming. Putting. Next, kita masuk ke formulanya. Nah, formula yaitu rumusnya. Apa sih rumusnya? Untuk kalimat positif, subject ditambahkan dengan to be, yaitu is, mr, ditambahkan dengan verb ing, ditambahkan dengan complement. Okay. Untuk kalimat negatif, ada subject ditambahkan dengan to be, is, mr, ditambahkan dengan not. Okay. Kemudian ditambahkan dengan verb ing, kemudian complement. Untuk kalimat interogatif, kalimat bertanya. Ya. Maka to be, is, mr, ditambahkan dengan subject, ditambahkan dengan verb ing, kemudian ada complement-nya. Next. So, this is subject, to be, verb ing, complement. Okay. Tadi sudah kita pelajari subject-nya ini, to be-nya ini, verb ing-nya ini, dan kalimatnya ada object, adjective, adverb, alis, etc. Okay. Nah, ini kita masuk ke contohnya. Contoh subject-nya adalah I, to be-nya am, verb-nya adalah study, verb ing-nya menjadi studying. Contoh kalimat, I am studying. Maka, saya sedang belajar. Okay. Nah, di sini, jika ada to be ditambahkan dengan verb ing, secara tidak langsung akan ada kata sedang. Okay. They are, run become running. Okay. They subject, to be are, verb running. So, they are running. Mereka sedang berlari. Okay. The next, we. Subject we, to be are, verb working. From work, become working. Contoh kalimat, we are working. Kami sedang bekerja. Next, you. Subject you, to be are, verb stand, become standing. You are standing, kamu sedang berdiri. Subject she, to be-nya adalah is. Verb-nya wait, become waiting. She is waiting. Dia sedang menunggu. Subject he, to be is. Verb play, become playing. Kalimatnya, he is playing. Dia sedang bermain. Subject it, to be is. Verb fly, become flying. It is flying. Itu sedang terbang. Okay. Next. Nah, untuk lebih jelasnya. We come to negative. Ya. Subject. I, you, we, they. See it. To be plus not. So, I am not. Ya. I'm not. You are not. You aren't. You are not. We are not. They are not. She is not or isn't. He is not, isn't or he's not. Okay. Jadi, kalau am not itu bisa disingkat dengan I'm not. Okay. Are not. Bisa disingkat dengan aren't. Okay. Plus verb ing, plus complement. Object, adjective, above and etc. Ini untuk kalimat negatifnya. Okay. Next. Untuk kalimat bertanya. Questions. Maka, to be-nya ada di depan. To be am, are, and is. Am I. Okay. Jadi, to be plus subject plus verb ing, complement, and question mark. Tanda tanya. Am I, are you, are we, are they, is she, is he, is it. Okay. Nah. Ini contohnya. Di sini ada to be-nya. To be-nya am, is are, subject, verb ing, and answering later. Okay. Is he working today? Is she working today? Are you working today? Are they working today? Nah, ini cara menjawabnya. Kalau yes, bagaimana. Kalau no, bagaimana. Okay. Example. Is she working today? Yes, he is. Yes, she is. Yes, I am. Yes, they are. Okay. Next. Or negative. No, he isn't. No, she isn't. No, I'm not. No, they aren't. Okay. Nah, kita contohkan di sini bagaimana memposisikan atau mengubah dari kalimat positif, kemudian ke negative, kemudian ke question. I am starting. Saya sedang memulai, ya. So, negative. I'm not or I'm not starting. Saya tidak sedang memulai. Question-nya, pertanyaannya menjadi, am I starting? Okay. You are starting. You are not or you aren't starting. Are you starting? He is starting. And he said, so. Jadi, ada banyak lagi di sini. Okay. Silahkan nanti baca sendiri. Okay. Okay. Baik. So, you have to listen. Sekarang kita masuk ke listening. Silahkan dengar. Kalimat di sini ada gambar membaca, yaitu read. Menulis right, membeli by, look for. Okay. So, concentrate and listening to the audio. Number one. Read. Reading a magazine. I am reading a magazine. I am not reading a newspaper. Number two. Write. Writing. I am writing a story. I am not writing a book. Number three. Buy. Buying a pen. I am buying a pen. I am not buying a book. Number four. Look for. Looking for a book. I am looking for a book. I am not looking for a book. Number one. Read. Reading a magazine. I am reading a magazine. I am not reading a newspaper. Number two. Write. Writing. I am writing a story. I am not writing a book. Number three. Buy. Buying a pen. I am buying a pen. I am not buying a book. Number four. Look for. Looking for a book. I am looking for a book. I am not looking for a book. Number four.